Halo teman-teman, selamat datang di channel LifeTech. Pada video kali ini, akan membahas tentang dasar pemukeraman menggunakan bahasa pascal. Jadi, untuk teman-teman yang ingin belajar dasar pemukeraman atau dasar dari kita membuat program, teman-teman dapat menggunakan bahasa pascal. Karena bahasa pascal ini sangat simple ya teman-teman. Sintak-sintak yang ada pada bahasa pascal dapat kita pahami. Jadi, perintah-perintah yang ada pada pascal itu kita dapat menerjemahkannya dalam bentuk bahasa manusia. Jadi, pascal juga dapat dibuat program dalam bentuk GUI, Graphic User Interface. Tapi pada video kali ini, saya tidak menjelaskan itu karena kita akan belajar dasar. Dan tentu saja pada saat kita ingin menulis perintah-perintah atau coding-coding kita, kita memerlukan text editor ya. Nah, pada hal ini saya menggunakan sublim, sublim text 3. Dan teman-teman juga dapat menggunakan editor lain seperti Lazarus, Free Pascal, Delphi, dan lain-lain ya. Oke, sebelum kita mulai coding kita, saya akan menjelaskan tentang struktur yang ada pada pascal. Jadi, struktur yang ada pada pascal itu pertama adalah judul ya, judul program. Jadi, sebelum kita mulai membuat program kita, codingan-codingan kita, kita tuh perlu judul dulu. Jadi, kita perlu deklarasikan judul apa yang akan kita gunakan. Setelah itu, kita perlu mendeklarasikan user's clause. Jadi, apa itu user's clause? User's clause ini seperti unit yang ada pada pascal. Dia seperti library ya. Jadi, tanpa kita mendeklarasikan ini, kita tidak dapat menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada pascal. Contohnya, fungsi untuk input, fungsi untuk output, dan lain-lain. Setelah itu, kita ada deklarasi. Dalam deklarasi ini, kita dapat mendeklarasikan variable, kita dapat mendeklarasikan tipe data, prosedur, fungsi, dan lain-lain ya, teman-teman. Jadi, setelah itu, setelah pendeklarasian ini, setelah itu, struktur berikutnya yaitu program utama. Program utama. Jadi, pada program utama, dimulai dengan begin dan ditutup dengan end. Jadi, di dalam program utama, berisikan perintah-perintah yang akan dijalankan nantinya. Jadi, semua perintah kita itu kita tulis di sini nanti. Oke, ayo kita coba codingnya. Kita coba coding simple saja. Pertama, kita buat dulu judul program kita. Misalnya, judul yang akan saya buat, program namanya belajar. Kita tutup dengan titik koma. Jadi, ciri-ciri dari bahasa pascal ini, semua perintah itu ditutup dengan titik koma. Setelah itu, kita mendeklarasikan user's clause yang tadi saya jelaskan. Di sini, user's CRT namanya. Jadi, user's clause itu user's CRT ya. Jadi, tanpa ini kita tidak dapat menggunakan fungsi-fungsi ya, teman-teman, yang ada pada bahasa pascal ini. Setelah itu, kita langsung ke program utama. Begin, end. Karena pada video kali ini, saya tidak menjelaskan tentang variable. Jadi, kita belum menggunakan variable ya, teman-teman. Kita tidak perlu mendeklarasikan variable. Jadi, di sini kita coba meng-outputkan hello world. Jadi, fungsi yang akan kita gunakan, yaitu fungsi write. Fungsi write ini adalah fungsi yang berguna untuk meng-outputkan nilai. Jadi, contoh, kita meng-outputkan nilai stringnya. Hello world. Jadi, tidak seperti bahasa lain. Bahasa pascal ini, stringnya dibuka dan ditutup dengan petik 1. Coba kita run, compile. A. Jadi, seperti yang teman-teman lihat, pada saat saya meng-run program ini, program ini berhasil di-run, tetapi langsung di-close. Karena, pada saat di-run, program langsung mengeluarkan ini, nilai dari yang saya outputkan, hello world. Jadi, pada saat tugasnya sudah selesai, maka dia akan meng-close. Jadi, bagaimana cara agar program itu tidak langsung di-close? Kita menggunakan fungsi yang namanya readln. Jadi, di sini, pada saat kita mengeluarkan nilai ini, program tidak langsung selesai. Program akan selesai pada saat kita enter. Jadi, pada saat kita enter, program kita akan ter-exit pada saat kita menggunakan ini. Ayo kita coba. Nah, jadi pada saat saya tekan enter, di-exit. Teman-teman juga dapat menggunakan read key. Sama saja. Eh, sorry. Ya. Jadi, penggunaan readln sama read key ini tergantung sama editor yang kita gunakan. Dalam hal ini, saya menggunakan sublim. Sublim perlu menggunakan ini. Jadi, ada editor yang memungkinkan kita tidak menggunakan ini. Jadi, pada saat kita tidak perlu gunakan ini, kita hanya write, hello world, dia sudah bisa dijalankan dan tidak langsung ke-close. Ada editor yang seperti itu ya. Tapi, sublim harus menggunakan ini. Oke. Coba kita keluarkan output hello world-nya dua kali. Kita coba run. Oh, salah. Kita belum tutup dengan titik koma ya, teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, hello world-nya keluar, nempel. Tidak memulai ke baris baru ya, teman-teman. Karena kita tidak menggunakan readln di sini. Jadi, pada saat kita menggunakan readln, akan mengeluarkan output hello world. Setelah itu, kursor akan berada pada baris baru, sehingga hello world ini tidak nempel pada hello world yang pertama. Ayo kita coba. Readln, kita tambah ln di sini ya. Kita coba close dulu yang tadi. Run lagi. Nah, oke. Jadi, sekian video pengenalan untuk bahasa pascal pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe ya, teman-teman. See you in the next video. Sub indo by broth3rmax